Alhamdulillah seluruh rakyat Indonesia kaya semua Lawong anak tukang kayu saja mampu naik pesawat jet pribadi Tetapi sayangnya nih, setiap saat selalu ada rakyat Indonesia yang nge-WA kepada kami Mereka jabri, jalur pribadi nge-WA kepada kami Dan bahkan tidak sedikit yang datang ke rumah kami Mengeluhkan tentang ekonomi dan terjerat utang Terjerat utangnya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer Untuk sandang pangan dan papan, bukan untuk kemewahan Mereka minta amalan tikir dan doa Bahkan ada yang terang-terangan minta bantuan uang kepada kami Sedangkan kami bukan presiden Kami bukan gubernur Kami bukan bupati, bukan wali kota, bukan lurah, bukan camat Dan kami juga bukan pejabat yang digaji dari uang hasil pajak rakyat Oleh sebab itulah Wahai Pak Jokowi Kami memilih Pak Jokowi selama dua periode sebagai capres Republik Indonesia Mengapa kami memilih Pak Jokowi? Karena kami percaya bahwa Pak Jokowi dan anak-anaknya Pak Jokowi Akan rela hidup sederhana Seperti dahulu Tadkala Pak Jokowi masih menjadi tukang kayu Demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Kami kira Pak Jokowi Kami kira Pak Jokowi, istri Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi Semuanya rela hidup sederhana Demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Namun pada kenyataannya Ternyata Pak Jokowi tidak begitu Pak Jokowi tega-tikanya mengkhianati kami sebagai pemilih Pak Jokowi telah menempatkan putra-putri Dan juga menantu Sebagai raja-raja kecil di daerah-daerah Dan bahkan salah satu putra Pak Jokowi Disiasati agar menjadi wakil presiden Republik Indonesia Dengan cara apa? Dengan cara mensiasati hukum Pertanyaannya Apakah Pak Jokowi sudah yakin Bahwa selama dua periode menjadi presiden Republik Indonesia Sudah tidak ada lagi Rakyat Indonesia yang miskin Yang sengsara dan menerita Sehingga salah satu putra Pak Jokowi bersama istrinya Enak-enakan naik jet pribadi ke Amerika Serikat Apakah itu tidak menyakiti hati rakyat Yang masih susah, sengsara dan menerita Sedangkan di jalan-jalan Masya Allah Masih banyak sekali Pengemis-pengemis dan pengamen-pengamen jalanan Apakah Pak Jokowi tidak kasihan Kehidupan di Indonesia ini Tidak rata, tidak seimbang Tidak ada pemerataan Terjadi kesenjangan yang sangat jauh sekali Rakyat yang susah menerita Ibarat hidupnya bukan hanya di bumi Tetapi di dalam jurang Mereka hidup di dalam jurang Yang sulit untuk naik ke permukaan Sedangkan Pak Jokowi dan putra patra Pak Jokowi Bagikan orang yang hidup di atas langit Ini perumpamaan orang yang hidup di jurang Dengan yang di atas langit Cobalah, renungkanlah Wahi Pak Jokowi Apakah Pak Jokowi tega Melihat rakyat-rakyat di Jabodetabek sajalah Tidak usah jauh-jauh Rakyat di Jabodetabek Apakah semuanya sudah tidak ada pengangguran Apakah semuanya sudah makmur sejahtera Apakah rakyat di Indonesia ini sudah tidak ada yang punya hutang Apakah rakyat di Indonesia ini sudah tidak ada yang bunuh diri Gara-gara terjerat pinjol Cobalah direnungkan Wahi Pak Jokowi Jika putra seorang tukang kayu saja Mampu naik jet pribadi ke Amerika Serikat Berarti rakyat Indonesia ini seolah-olah sudah adil, makmur, sejahtera Tidak ada yang miskin Tidak ada perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang Wanita-wanita kita sangat terhormat Wahi Pak Jokowi Wanita-wanita Indonesia sangat terhormat Jika negara ini diatur dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya Maka tidak ada wanita Indonesia yang meninggalkan anak-anak dan suaminya Demi untuk mendapatkan sesuap nasi Mereka rela menjadi pembantu-pembantu rumah tangga di negeri orang Masya Allah, Masya Allah Oleh sebebitulah seluruh pemimpin di negeri ini Takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Karena setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggung jawaban Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak akan bisa tidur apabila ada rakyatnya yang terjelat utang Itulah pemimpin yang takut kepada Allah Nah, kita di Indonesia ini dikaruniai oleh Allah Negeri yang subur Bukan hanya tanahnya yang subur yang bisa ditumbuhi berbagai macam tanaman dan tumbuhan Tetapi lautnya juga sangat luas Buminya di dalamnya ada kandungan berbagai macam sumber daya alam Semuanya ada di Indonesia Pak Jokowi Lalu mengapa dua periode ini Masih terlalu banyak rakyat yang mengagur Rakyat yang bingung Mereka rakyat kecil tidak bisa menyuarakan apapun Oleh sebab itulah mereka datang ke ulama kekiyahi Alhamdulillah Mereka datangnya ke ulama kekiyahi Agar dituntun untuk zikir dan doa amalan-amalan yang syarai Lalu bagaimana kalau seandainya rakyat Indonesia ini sudah gelap mata Mereka datangnya bukan ke ulama kekiyahi Tetapi mereka datangnya ke gunung-gunung Ke dukun-dukun untuk minta pesukian Oleh sebab itulah Wahai seluruh pemimpin di negeri ini Marilah sudah saatnya Kita tidak boleh membodohi seluruh rakyat Indonesia Seluruh TKW yang kerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga itu Hendaklah dipulangkan dan digaji yang sama Digaji yang sama Jangan kita membodohi rakyat Mereka dieluh-eluhkan sebagai pahlawan devisan negara Ini sebenarnya adalah kelemahan kita sebagai seorang pemimpin Pemimpin yang adil tidak akan rela Jika ada perempuan-perempuannya yang terhormat Pergi ke luar negeri meninggalkan anak dan suaminya Demi ekonomi Oleh sebab itulah Mari kita baca istighfar dan bertobat bersama Semoga Allah jala-jala memberikan rahmat dan maafirahnya kepada kita semua Demikian semoga manfaat Wallahu ta'ala a'lamu biswab